yang kedua yang tahu Yesus lahir itu siapa buka perikumnya di ayat itu lukas 2 ayat 8 siapa yang kedua gembala kenapa ada orang majus lukanya datang juga orang majus betul gak kenapa yang datang ke ini yang luar biasa ini mungkin lepas dari pengamatan kita di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam malam suara dingin gak wah dinginnya suar biasa kita setak 3-4 jam suara pergi ke San Francisco waduh setak banget saya gak bisa membayangkan gembala itu ada di padang rumput yang di Israel itu isinya gurun dan malam hari diingin banget mau yang kedua tiba-tiba berdiri seorang malekat Tuhan dekat mereka kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat apa kata kuda malekat datang suara hebat kan lalu kata malekat itu kepadanya ngomong lagi dia ngomong apa bahasa jawanya ojodi jangan takut dokter boleh ngomong apa aja pokoknya kamu punya anak beres dah that's it gak usah pusing karena Tuhan berkata peranak itu juga kebanggaan bumi dan taklukan anak gak ada yang saya selalu berkata pada mereka anak mau jadi berkat that's it kenapa setiap orang yang diberkati yang dikuduskan di suci dan berkawinannya pasti membuahkan keturunan dan keturunan itu akan menjadi berkat sebab orang tuanya takut akan Tuhan that's it saudara gak usah bingung gak usah khawatir makanya ayat ini ngomong apa lalu kata malikat itu kepada mereka jangan orang kawin itu takut nah itu takut apa punya anak banyak takut kos kenapa takut kos lebih banyak anak banyak rejeki makanya punya anak itu jangan takut kalau kamu takut uangnya kurang ketika gampang malikat berkata jangan artinya apa lakukan sesuatu untuk memberi rasa kepada Tuhan Tuhan akan balikkan dengan rasa yang lebih dari apa yang kamu beri see tadi tadi kesaksianya kok tadi juga kesaksianya sama kerjaan tambah satu tambah satu tambah satu mungkin dalam hatinya kok gak dinaik-naikinya gue suka kejabannya tapi gajinya sama akhirnya dipanggil diberkati right poinnya is not afraid banyak orang memberi tanpa rasa makanya takut takut miskin ya ilah ngasih seratus saja takut miskin dia juga bingung saudara apa yang dimiskin kamu bayar tep makan aja lebih besar daripada kamu ngasih kenapa karena yang satu dipaksa untuk bayar tep kalau gak ditungguin saudara pernah ditungguin orang gak gak bayar tep gak pernah kami pernah ditungguin kami datang nih makan saya gak harus beri restorannya maka tiba-tiba ada satu orang datang banti baik-baik pagi ngapak makan sampai ini udah mau selesai iya gak taunya orang itu datang ke kasir orang itu yang bayar terus datang kepada kita udah beres ya baru duh kok dibayarin aku anakmu banyak semakin aku memberi semakin aku diberkati itu kata orang itu wahibat juga kamu nih gue bilang ya sudah akhirnya kita ke WC saya gak sadar bahwa ada satu waitressnya yang ngikutin nungguinnya yang di depan WC gini satunya nungguin di dekat pintu kita gak nge kita gak nge terus satu keluar anak saya keluar dan dia pernah eh don't forget saya mau keluar nih di tegak lu belum ngasih TIP itu yang bayarin semua oke ya oke makanannya kita memberi bukan dengan rasa terpaksa dan dipaksa sudah ya kita sama Tuhan gak bisa begitu Tuhan kepengen kamu memberikan dengan suka rela dan suka cita harus dengan rasa karena sudah kewajipanmu seperti yang saya katakan kita ini terlalu banyak Tuhan memberikan hidup kita bahwa saudara masa hidup ini hanya mau take terus selama hidupnya mau jadi apa mati itu gak bawa nama gak bawa kekayaan gak bawa kecantikan gak bawa gandengan saudara ngaca saudara kalau gak percaya buka namanya belatung ya terus lihat orang mati kita tuh seperti itu kalau belum diangkat Tuhan terus mati mendadak maksudnya di tanah situ mau apa lagi hidup kekristenan itu bagian hidup kita adalah apa memberi dengan apa rasa saya gak butuh duit saudara saya mau saudara different tahun 2020 saya tidak mau ada lagi perkumulan yang berat menurut saudara kenapa karena Tuhan sudah menyelesaikannya sendiri imanmu sudah menyelamatkan kepercayaanmu sudah memberikan imanmu luar biasa supaya waktunya saudara jadi short and like memberitakan banyak orang hingga orang percaya melihat hidup saudara bahwa Yesus hidup di dalam dirimu bukan di dalam diri pendeta saya mau saudara berdiri atas kedua katimu dengan kepercayaanmu penuh akan apa yang kau percayai itu namanya dewasa bukan saya gak maaf suara jangan dirimu Pak Rudy di cek saya hilang ya dia blokir aja ceknya masa ceknya Pak Rudy juga saudara saya pernah begitu anjing sakit Pak Rudy suruh doain anjing sakit suruh doain terus biar saudara gak ngalamin saya ngalamin dibawa ke gereja lagi gak saya doain marah-marah keluar gereja ini kan gak berhenti dengan rasa saudara tetap aja dianggap pendeta salah lagi saudara karena manusia tidak merasa puas dengan apa yang mau didapat dan diinginkan gak akan pernah bisa puas manusia itu sampai mati baru puas kenapa Tuhan memberitahu ke gembala gak ke orang majus saya mau tanya buat suara baca nanti gembala itu masih apa ke Tuhan ayo baca itu gembala masih apa nothing tak kasih tahu nothing nanti jadi jadi yang dia serahkan selamat dia hidup dia menderita untuk apa yang dikembalakan dombanya itu kesetiaan luar biasa buka ibu dia gak nabang kemana-mana dia gak komplain kemana-mana dia gak teriak kemana-mana dia lakukan kerjanya dengan apa setia dia buat sekali sesuatu yang membuat story dalam hidupnya kita ini harusnya seperti gembala dingin aku dingin aduh jaga dombal lagi aduh mati aja aku enggak dia lakukan dengan apa disiplin dia lakukan dengan kepercayaan teguh dia lakukan dengan kesetiaan dia lakukan dengan rasa yang luar biasa ingat saudara majus hanya ditunjukin sama apa orang majus ditunjukin sama apa bintang tidak ada malekat ditunjukin sama apa bintang suruh melihat bintang itu habis itu masih tersesat lagi betul ketemunya sama Herodes betul suruh ngomong dia tanya lagi sama Herodes ini malekat nonton sendiri sampai tempatnya makanya berkali-kali saya ngomong buah saudara jangan kalau sakit datang Tuhan sebelum kamu sakit datang Tuhan setiap hari waktu kamu sakit kamu datang Tuhan dia akan sembuhkan kau kenapa saudara jika kamu yakin dengan rasa bahwa kamu sembuh Tuhan akan sembuhkan kau itu masalah saya kalau kamu sudah mengerti bahwa kamu di tempat dimana kamu berada lakukan dengan setiap Tuhan tidak akan menutup mata sama kau makanya Tuhan tidak suka untuk hidup menyampang kelihatannya baik kelihatannya bagus itu menurut pemikiran kita sendiri hidup jangan menurut pemikiran kita hidup menurut firman Tuhan makanya kita disuruh baca akitab setiap supaya jadi gaiden supaya kamu strong makanya ayat kedua dia ngomong apa saya kupas lebih lalu kata malikatu kepadanya katanya mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadanya bukan untuk dirinya sendiri untuk seluruh bangsa jadi berharga ga kembali sangat berharga nomor dua sesudah siapa suaminya si Yusuf tahu nomor dua dikasih tahu dulu kadangkala orang itu orang tua itu mau yang duluan betul ga kalau dikasih tahu belakangan marah-marah kok gue tahu dari orang lain betul ga iya seneng seharusnya jadi nomor satu ini nomor dua dan diberitakan kabar kesukaan jadi yang the field ini diberitahu ke kembala nah kenapa kembala lagi saya teruskan buat saudara ayat 11 hari ini terlalu bagimu jurus ramadiyah yaitu Kristus Tuhan kita di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbalin di dalam barang kita kita aja mau lihat Yesus setengah mati dia gampang banget gampang banget lihat Yesus siapa yang saya ketemu Tuhan Yesus jangan bilang dalam mimpi yang real ayo makanya saya ngomong begini karena saya ketemu face to face waktu di kolam babis orang sekolah bisa ngomong orang yang ketemu sendiri itu harus punya rasa saya baru ngerti orang ketemu Tuhan masih diubah rasanya jadi kadang kita ngomong orang gak mau dengur habis-habisanya tukang karena sudah kebiasaan karena mereka kegerinja sudah tradisi bukan dengan rasa lagi itu yang jadi masalah apalagi pengajaran orang gak suka dengan pengajaran kenapa boronya diambil satu-satu dicungkli satu-satu betul gak merasa diguruin saya tidak guruin saya menawarkan firman ini supaya saudara dapat berkat dari firman ini karena kita kristen saya tidak guruin saudara saya tidak ngegur saudara apa yang saya sampaikan saya mau saudara menjadi orang hebat itu aja saudara punya pengalaman dengan Tuhan Yesus orang berkatnya berkat bukan untuk saya kenapa saya bisa begini karena saya ketemu saya gak punya motivasi motivasi saya satu mengenakan siapa itu Yesus that's it habis itu sudah bisa bersaksi kenapa karena kita mati itu bakal masing-masing gak ada ikut gak ada suami isi anak-anak satu ataupun gak bisa ngikut makanya selama kita hidup kita menawarkan Yesus ayo ikut adak kalah saya kotba begini nangkepnya aja suka berbeda-beda ya ada banyak banyak ngomong nah itu ada berkata hebat ini hidup berubah abis bisa aja waduh aku ngantuk makanya aku males kalau aku bangku aja 3 jam aku paling seneng kau diskotik setiah hari judi di asrikas seharian kadakala orang itu percaya pun kagak mau menghabiskan hidupnya dengan yang tak berguna gunakan waktu yang ada bapak ibu nanti kamu heran kalau meninggal percaya saya kamu akan menyesel bagi sulit sulit saya kasih tahu jangan sampai tulit yang ke 13 waduh ini jadi orang maju orang maju diberkati Tuhan tapi diberkati yang ada rasa dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan apa sejumlah besar bahan tentara surga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan berkenan kepadanya saya tanya pemberiannya mana yang lebih besar orang manusia lihat pemberiannya gede yang Tuhan mau beri tahu buat kita kalau memberi melakukan segala sesuatu dengan apa dengan rasa jangan kadangkala Tuhan Tuhan tidak butuh persembahan memangnya Tuhan miskin Tuhan yang kasih kamu kaya Tuhan yang kasih kamu pinter Tuhan yang kasih kamu hebat Tuhan itu mau saudara balas budi dengan apa dengan rasa hidup itu kita hidup itu nafas satu detik nafas kita itu Tuhan yang kasih kadangkala kita juga punya pikiran apa pendeta yang makan apanya yang makan saudara segetik wakum ini gereja berapa doa itu bergula lupala kamu yang duduk setiap minggu kamu makan setiap minggu semua dibelikan semua diperbaru itu mau jadi apa saudara hidup itu bukan take event sama Tuhan hidup itu belajar give sama Tuhan dan memberi dengan rasa dan saya garanti orang memberi dengan rasa akan dipulihkan dan dilawak dan tidak jadi ekor tapi jadi kepala beri kemuliaan Tuhan